Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di channel saya emrajit Oke teman-teman apa kabar semoga saya selalu mudahkan edukinnya dan dianjangkan umurnya Hai Oke teman-teman kali ini kita akan berbagi cerita berbagi pengalaman dan berbagi edukasi tentang bagaimana cara budidaya jangkrik Hai Oke kali ini saya akan memberi cara bagaimana penebaran telur jangkrik yang sudah menetas di dalam book Oke ini saya akan melihatkan jangkrik saya yang baru beli kita lima hari yang lalu banyak lima ons oke oke yang jangkrik kita baru Hai kita mari kita akan dulu Hai apa kacang kita lihat dulu teman-teman sudah banyak yang letas atau buluh dulu wah gak banyak oke langkah pertama kita lakukan yang pertama kita kasih reflet atau kardus kita taruh di bawahnya dulu setelah itu kita kasih poran kemudian kita taburkan jangkrik yang tadi sudah merasakan kita taburkan disini selamat menikmati setelah cukup setelah bersih kantongnya tidak ada lagi yang member oke sudah bersih kemudian kita telur jangkrik kita ratakan pelan-pelan saja telur jangkrik kita ratakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunanya apa menjaga kelembapan agar terlalu-terlalu jangka yang belum menetas bisa menetas sempurna oke kita ambilkan ekstri aja dulu oke kita tutup menu nya jangkurnya itu kita tutup ekstri jangkurnya itu kita tutup menu oke 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 Ini akan mengukur halus Saya taburkan Sampai merata Terlalu banyak Karena jadinya masih rembut Banyak pun masih sedikit Kemudian kita kasih minum Kasih minum Untuk pisang Kita kasih ratakan Supaya dia Minum mati Terima kasih Terima kasih Kita ratakan Agar jadinya itu bisa Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh